bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah sebagai seorang muslim tentu kita harus meyakini bahwa siksa atau azab kubur memang benar adanya hal ini karena sudah banyak disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis banyaknya siksaan yang disiapkan di alam kubur ini menyebabkan Rasulullah s.a.w berlindung dari azab kubur ketika melakukan sholat hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Aisyah r.a. pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w melakukan sholat kecuali berlindung dari azab kubur hadis riwayat Bukhari lantas apa saja azab kubur yang paling mengerikan itu kepada siapa azab kubur itu diberikan yang pertama ditampakkan tempatnya di neraka azab kubur yang mengerikan pertama adalah ditampakkan di neraka azab kubur yang mengerikan ini akan diperlihatkan di pagi hari dan sore hari dimana pintu neraka dibuka untuknya hingga hawa panas yang tak terkira dirasakan sebagai salah satu siksa kubur yang sangat pedih siksaan ini diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mensekutukannya kepada yang lain hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran maka Allah memeliharanya dari kejahatan dan tipu daya mereka dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras Quran Surah Ghafir ayat 45-46 hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis apabila seseorang telah mati akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada pagi dan sore jika dia termasuk penghuni surga maka diperlihatkan tempatnya di surga dan jika dia penghuni neraka maka diperlihatkan tempatnya di neraka kemudian dikatakan kepadanya inilah tempatmu yang akan engkau tempati pada hari kiamat hadis riwayat muslim Ahmad dan Malik lalu yang kedua mendapat alas tidur dari api neraka tak hanya panas api neraka yang dirasakan dalam azab kubur akan tetapi mereka juga akan diberikan alas tidur dari api neraka sebagai azabnya azab ini akan diberikan kepada orang-orang yang zalim semasa hidup di dunia hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim Quran Surah Al-A'raf ayat 41 tak hanya alas tidur mereka saja yang terbuat dari api neraka akan tetapi mereka juga akan mendapatkan selimut dari api neraka sehingga tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tidak merasakan panas hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka dan Allah berkata kepada mereka rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan Quran Surah Al-Ankabut ayat 55 yang ketiga disempitkan kuburnya hingga meremukkan tulang tubuhnya azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah disempitkan kuburnya sehingga meremukkan tulang belulangnya azab kubur ini diberikan kepada orang-orang yang munafik hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda apabila yang meninggal adalah orang munafik ia menjawab aku mendengar orang mengatakan aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu keduanya berkata kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu dikatakan kepada bumi himpitlah dia maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut hadis riwayat Tirmizi yang keempat mendapatkan teman yang buruk azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah akan didatangkan padanya seorang teman yang buruk berwajah jelek dan berbau busuk azab ini diberikan kepada orang kafir yang durhaka kepada Allah s.w.t hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis kemudian datang kepadanya seorang yang berwajah jelek dan berbau busuk orang itu berkata berbahagialah dengan apa yang menyakitimu inilah hari yang dijanjikan padamu lalu si mayid bertanya siapa engkau yang berwajah jelek ia menjawab aku adalah amalanmu yang buruk lalu mayat itu berkata Ya Rabbku janganlah engkau datangkan kiamat karena ia tahu kesudahannya adalah neraka hadis riwayat Ahmad An-Nasai Ibn Majah dan Al-Hakim yang kelima dipukul dengan palu besi siksaan yang mengerikan selanjutnya adalah mendapatkan pukulan dari palu besi di alam kubur hal ini akan diterima kepada orang-orang yang kafir atau munafik dari An-Nas radiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda adapun orang kafir atau munafik maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya apa jawabanmu tentang orang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan aku tidak tahu aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang maka kedua malaikat itu mengatakan engkau tidak tahu engkau tidak membaca kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan jin dan manusia hadis sirwayat mutafak alaih yang keenam dicabik-cabik oleh ular besar yang ganas azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah dicabik-cabik oleh ular besar yang sangat ganas siksa ini diberikan kepada para wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan yang syari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas maka aku bertanya kenapa mereka malaikat menjawab mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syari hadis sirwayat al-hakim sahabat beriman yang dirahmati Allah demikianlah beberapa siksaan yang mengerikan yang siap mengazab seseorang di alam kuburnya selain itu tentu saja masih banyak lagi siksaan kubur yang lain sesuai dengan dosa yang telah diperbuat selama hidup di dunia marilah kita memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari fitnah dunia pedihnya azab kubur dan siksa di neraka sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur siksa neraka jahannam fitnah kehidupan dan setelah mati serta dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal hadis riwayat Bukhari dan Muslim wallahu'alam bisawab demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati